Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi saudaraku, semoga saudaraku selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya. Amin, kali ini saya akan mencoba memasak tumis kikil cabai hijau. Bahan yang perlu disiapkan yaitu kikil yang sudah dipotong-potong, tempe, juga dipotong-potong, kentang, dipotong dadu, bumbu yang dihaluskan, 10 bawang merah, 5 bawang putih, 4 cabai merah keriting, cabai rawit sesuai selera. Sedangkan bahan yang diiris yaitu 2 buah cabai hijau, 2 buah cabai merah besar, 1 buah tomat, dan 3 lembar daam salam. Oh iya, ada yang lupa, yaitu setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, atau penyedap rasa lainnya, kecap manis 1 sendok makan, dan salstiram setengah sendok makan. Langkah pertama, kita goreng dulu kentang. Kita goreng cukup setengah matang saja. Terima kasih telah menonton! Berikutnya goreng tempe. Sama seperti kentang, digoreng cukup setengah matang. Sama seperti kentang, digoreng cukup setengah matang. Setelah setengah matang, kita angkat dan tiriskan. Lalu kita goreng bawang merah, bawang putih, dan cabai. Goreng cukup setengah matang saja. Panaskan air, setelah mendidih, masukkan kikil, kita rebus kikil sampai empuk. Tambahkan sedikit garam. Sambil menunggu kikil empuk, kita siapkan bumbunya. Haluskan bawang putih, bawang merah, dan cabai. Tambahkan pula garam dan penyedap rasa. Kita uleg sampai halus. Setelah dirasa cukup halus, kita sisikan dulu. Kita iris, iris cabai hijau besar, kita iris menyerong. Iris pula tomat. Setelah semuanya siap, siapkan minyak goreng, panaskan, lalu tumis bumbu yang dihaluskan tadi. Tumis sampai harum dan matang. Masukkan daun salam. Masukkan daun salam. Aduk sampai tercampur rata. Tambahkan sedikit air. Tambahkan pula kecap manis 1 sendok makan. Tambahkan pula saus tiram, setengah sendok makan. Masukkan kentang goreng, dan tempe goreng. Lalu aduk sampai tercampur rata. Terakhir masukkan irisan cabai merah, cabai hijau besar, dan tomat. Jangan lupa koreksi rasa. Setelah matang, angkat dan siap disajikan. Nah, inilah hasilnya. Silakan kalau saudaraku ingin mencobanya. Terima kasih telah menonton video saya sampai selesai. Dan jangan lupa di like dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video saya.